Departemen Operasi Perdagangan Maritim Inggris mengatakan terjadi kebakaran di kapal dekat selat Bab Al-Mendaban di lepas pantai Yaman. Kebakaran ini terjadi setelah Yaman berjanji akan menargetkan kapal-kapal Israel maupun sekutunya yang melewati Laut Merah. Dikutip dari Al-Mayadin, insiden itu terjadi 15 mil sebelah barat pelabuhan Moka di Yaman. Dari video yang beredar, kapal tersebut terbakar hebat. Namun video tersebut belum dapat dikonfirmasi secara independen. Semua awak kapal yang menjadi sasaran dilaporkan selamat seluruhnya. Saat ini pemerintah tengah menyelidiki penyebab terbakarnya kapal itu. Namun menurut laporan Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris, kapal tersebut diserang oleh Hau Tiaman. Pernyataan ini muncul bersamaan dengan apa yang dipublikasikan oleh jurubicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman Brigadir Jendral Yahya Sari. Dalam konteks terkait, Direktur Jendral Pelabuhan Eilat Gideon Golbert buka suara. Ia membenarkan bahwa ancaman Yaman untuk mencegah kapal menuju Israel telah merugikan pelabuhan 80 hingga 85 persen. Banyak yang mengubah rute navigasi seusai ancaman Yaman itu mencuat. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.